Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Akibat menerobos lampu lalu lintas, bus taprak truk, tiang listrik dan rumah di Kabupaten Seragen. Berdali untuk menambah modal usaha catering, seorang perempuan di kota Semarang nekat menjadi kurir sabu-sabu. Gara-gara hal sepele, seorang bocah di gerobokan mengamuk membakar gudang cerami milik tetangganya. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang perempuan pengusaha catering di kota Semarang ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Pelaku berdalih tergiur untuk untung besar untuk menambah modal usaha catering. Alih-alih menambah modal usaha catering, perempuan berinisial ES malah berurusan dengan polisi. Ia dibekuk tim Direkturat Reserse Narkoba Polda, Jawa Tengah di wilayah Banyumani, kota Semarang. Pengusaha catering ini ditangkap karena kedapatan mengedarkan sabu-sabu. Polisi telah menyita barang bukti 57 gram sabu-sabu siap edar. Pelaku mengaku hanya mendapatkan tugas dari temannya yang merupakan bandar untuk memindahkan sabu-sabu untuk kemudian diambil oleh pembeli. Pelaku tergiur untung yang besar yang rencananya digunakan untuk menambah modal usaha catering. Penangkapan ES merupakan kasus paling menonjol selama sebulan terakhir. Bersama ES, polisi juga meringkus pelaku kasus narkoba lainnya di wilayah Stagen, Banjarnegara, Sukoharjo, dan Kendal. Untuk EK, perannya sebagai kurir, dan untuk bandarnya memang kita sedang dalam penyelidikan. Barang bukti narkoba yang disita selama sebulan terdiri dari 249 gram sabu-sabu dan 7 kilogram ganja. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 subsidir, pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Aku Sirmanto melaporkan dari Kota Semarang. Dua sejoli mencuri kotak amal pembangunan masjid di Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Perundungan, Kota Semarang. Karena penasaran dengan kotak amal yang hilang, warga mencari kotak amal. Mereka akhirnya menemukan kotak amal dalam kondisi rusak di sebuah lahan kosong. Pada Jumat Dinihari, pasangan muda-mudi terekam mengambil kotak amal pembangunan masjid di Jalan Kiai Morang, Kelurahan. Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Saat situasi sepi, perempuan yang dibonceng sepeda motor turun, lalu menggotong kotak amal yang berada di pinggir jalan dan kedua pencuri ini kabur. Hilangnya kotak amal diketahui warga pada pagi hari, saat ada seseorang yang ingin menyumbangkan uangnya untuk pembangunan masjid. Tahunnya pas pagi mau ada yang ngisi kotak amal, kok dilihat, tanya ibu warung yang di belakang musulah itu, tanya kok, tanya mbak, tidak ada bu, saya mau hubang, gitu lah. Ibu langsung tanya ke warga, namanya Mas Dwi, barangkali kan dimasukkan ke rumah. Nah, ternyata setelah Mas Dwi ditanyain, dicek, beliau tidak memasukkan kotak amal tersebut ke dalam rumah. Sejak itu baru ketahui kalau kotak amal itu hilang. Warga yang penasaran dengan hilangnya kotak amal, inisiatif mencari keberadaan kotak amal. Mereka pun berhasil menemukan kotak amal di sebuah lahan kosong dan kondisinya sudah rusak. Isi kotak amal juga sudah raib diambil pencuri. Itu dibuang di lahan kosong, jauh dari jalan raya. Itu memang warga inisiatif nyari atau gimana, Pak? Warga inisiatif mencari kotak amal, gitu. Warga sudah melaporkan kejadian ini ke posek pendurungan Semarang. Mereka berharap kedua pelaku segera tertangkap. Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang. Sakit hati dikatai kata-kata kasar. Seorang buruh bangunan di Sukoharjo menghabisi nyawa dosen Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta bernama Wahyu Dian Silviani. Pelaku sempat membakar pakaiannya serta membuang pisau ke sungai untuk menghilangkan barang bukti. Polisi investor Sukoharjo mengelar reka ulang pembunuhan dosen Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta bernama Wahyu Dian Silviani. Reka ulang digawal ketat polisi untuk mengantisipasi kemarahan keluarga korban. Tersangka Dwi Firianto peragakan 20 adegan di tiga lokasi. Dari reka ulang terungkap pelaku menghabisi korban di rumah di Desa Tempel, Kecamatan Gatak. Setelah itu pelaku membuang pisau ke sungai lalu membakar pakaian korban untuk menghilangkan jejak. Suasan reka ulang sempat tegang karena protes kuasa hukum korban. Kuasa hukum membantah dan perceksokan antara pelaku dan korban di rumah korban lantaran pada jam itu korban sedang berada di kampus. Mereka ulang untuk mencocokkan barang bukti dengan keterangan para saksi dan tersangka. 22 adegan di mana rekonstruksi adalah memperjelas tindakan atau yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Bagaimana dia motifnya, bagaimana dia menghabisi korban, kemudian apa yang diambil sudah terekam di dalam rekonstruksi hari ini. Rekonstruksi ini ada tiga-empat, yang pertama ada di TKP pembunuhan, penganian ini yang ada di perumahan GTS. Kemudian yang kedua adalah pembuangan senjata tajam yang ada di sungai di daerah Melimbing, dekat stasiun kereta api di Gawok. Kemudian yang ketiga adalah pembakaran barang bukti berupa pakaian dari tersangka. Dosen Wahyu Dian Silviane dibunuh pelaku lantaran kesal disebut amatir saat mengerjakan ervasi rumah korban. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana sehingga terancam pidana mati. Dari Prasi melaporkan dari Sukoharjo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.